Ya terima kasih bolohan yang masih bersama kami di Arek News. Untuk meningkatkan prestasi atlet berkuda Indonesia yang lama tidak digelar, Panglima TNI menggelar kejurnas pacu kuda Piala Panglima Kap. Terbukti, antusias atlet nasional dan daerah mengikuti untuk meningkatkan prestasi. Dalam meningkatkan prestasi atlet berkuda Indonesia di kancah nasional, Panglima TNI Lasamana Yudho Margono menggandeng Pordasi untuk menggelar kejurnas pacu kuda Piala Panglima Kap. Ada 153 atlet pacu kuda dari ujung Sumatera hingga ujung Sulawesi mengikuti kejuaraan pacu kuda yang digelar di lapangan pacu kuda Ki Ageng Astro Joyo Pasuruan pada Senin Siang. Untuk kelas yang dilombakan mulai 600 meter, 1100 meter hingga 1600 meter di mana kuda-kuda pacu menunjukkan kelasnya dalam kecepatan pacunya untuk mencapai garis finis. Panglima TNI Lasamana TNI Yudho Margono dalam konferensi pers mengatakan kejurnas pacu kuda Piala Panglima Kap untuk meningkatkan prestasi atlet berkuda Indonesia di mana lama tidak digelar kejuaraan. Selain itu juga untuk meningkatkan kelas hingga internasional. Kedua Piala Panglima Kap. Kedua Piala Panglima Kap. Piala Panglima Kap.